Dukun ini mengambil foto seorang wanita lalu kemudian membacakan mantra Foto itu dimasukkan ke dalam toples kecil bersama dengan seekor katak Lalu sesosok hantu muncul di belakang dukun itu Sementara rambut dan potongan kuku wanita itu dibungkus kain berwarna putih Sementara rambut dan potongan kuku wanita itu dibungkus kain berwarna putih Dukun ini sedang mengirimkan sihir membuat korbannya menjadi kesakitan Serta membengkak di bagian perutnya Wanita ini bernama Ros Ia memiliki seorang suami Namun suaminya sudah menikah lagi dengan seorang gadis desa Meskipun ia dimadu Layla madunya sangatlah baik Bahkan merawat Ros ketika ia sedang sakit Mengirimkan makanannya setiap hari Mereka berdua sangatlah akrab Hingga pada suatu hari ketika Layla sedang berbelanja Seorang wanita mengatakan bahwa Jalin menikainya Hanya untuk permainan saja Karena Ros sangatlah kaya raya Tapi sekarang sihir itu membuat tubuhnya menjadi bersisik Dan tak secantik dulu Siapakah yang mengirim sihir kepada Ros Tubuh wanita ini tiba-tiba gatal-gatal Lalu bersisik seperti katak Beberapa ekor katak pun muncul di dalam ruangannya Entah dari mana asal katak itu Selain itu wanita ini terus mendapatkan teror Dari sosok materius yang terus mengawasinya Hingga pada suatu malam Wanita ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya Dan dikejutkan dengan munculnya kembali Beberapa ekor katak di atas meja makan Di saat itulah wanita ini tiba-tiba mendengar Suara seseorang seperti sedang mengaji Saat diperiksa Ia melihat seperti wanita yang sedang berzikir Namun bacaannya sangat aneh Karena penasaran ia pun menyentuh pundak wanita itu Saat wanita itu menoleh Wanita itu sangatlah terkejut Karena wajah sosok itu sama seperti dirinya Wanita ini sangat ketakutan Teriakannya membuat ia terbangun dari mimpi buruk Saat wanita ini pergi dari tempat tidur Muncullah sesosok hantu busung yang selalu mengikutinya Hingga suatu hari wanita ini pergi Ke rumah seorang ustad untuk meminta bantuan Namun selama di perjalanan Sosok hantu busung terus mengawasinya Wanita ini terkejut Melihat beberapa ekor katak di atas mobilnya Hingga membuat mobilnya mogok Ia pun mengusir satu persatu katak itu Lalu saat masuk ke dalam mobil Hantu busung sudah ada di depannya Namun wanita ini tidak melihat Lalu bergegas pergi dari tempat itu Ia pun akhirnya sampailah di rumah pak ustad Di sana Rose disambut oleh seorang wanita Yang merupakan ustazah Rose kemudian menceritakan apa yang dialaminya Termasuk penyakitnya yang aneh Serta munculnya katak aneh Sementara itu suaminya Tiba-tiba bersikap aneh saat bersama istri mudanya Ia terlihat kepanasan lalu berkeringat Sementara suasana sedang hujan deras Bahkan saat istrinya bertanya Zali marah-marah lalu pergi Ia bersikap tak seperti biasanya Bahkan terlihat sangat gelisah Membuat istri mudanya menjadi bingung Ternyata semua itu imbas dari Pak ustad yang sedang mengobati Rose Dengan menggunakan adonan tepung Yang dibagi-bagi Lalu dibacakan doa-doa Pak ustad mengobati Rose yang sedang sakit Lalu akankah Rose sembuh? Seorang ustad mengambil adonan tepung Lalu membacakan doa Kemudian menggulungkan tepung itu Ke seluruh tubuh wanita ini Dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Semua itu dilakukan untuk menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh wanita ini Sementara dukun yang mengirimkan sihir Terkejut karena tempat ritualnya Diobrak-abrik oleh hantu busuk Sebab ia diusir oleh ustad itu Dari beberapa adonan tepung yang digunakan Pak ustad mendapati beberapa benda tajam Yang tiba-tiba muncul di dalam adonan Seperti gumpalan rambut berwarna hitam Itu artinya wanita ini telah diguna-guna Selain rambut ada juga benda tajam Seperti jarum dan paku Yang didapat dari dalam tubuh wanita ini Semua benda-benda itu kemudian dikumpulkan Lalu kemudian dibungkus kain oleh pak ustad itu Dan menyuruh agar segera dibakar Namun pak ustad tidak mengatakan siapa yang mengirimkan sihir Sepulang dari berobat Wanita ini harus meminum rebusan air tebu hitam Namun semua itu diperhatikan oleh suaminya Air itu berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa sihir yang berada di dalam tubuh wanita ini Namun semua itu diperhatikan oleh suaminya Air itu berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa sihir yang berada di dalam tubuh wanita ini Mengetahui hal itu suaminya terlihat gelisah Apa yang terjadi selanjutnya? Laki-laki ini meludai sesuatu di dalam panci Lalu melangkahi panci itu satu kali Ternyata panci itu berisi air rebusan tebu hitam Untuk penangkal sihir Setelah itu laki-laki itu mendatangi seorang dukun Namun dukun itu marah Dan meminta kepada laki-laki itu Agar membawakan pesaratan yang ia minta Sementara istrinya sekarang semakin membaik Ia sudah tak lagi merasa kesakitan Suatu hari pak ustad dan istrinya datang ke rumah wanita itu Mereka menemukan sesuatu di belakang rumah Setelah digali Pak ustad menemukan sebuah toples kecil Yang berisi katak dan poto wanita itu Serta bungkusan kain putih Jika katak itu meninggal maka wanita itu juga akan meninggal Pak ustad kemudian menyiram benda-benda itu Menggunakan air garam Lalu melepaskan katak yang berada di dalam toples Kemudian membungkus kain putih Dan pak ustad menyuruh wanita ini agar membakarnya Setelah penemuan benda-benda itu Wanita ini sangat membenci madunya Ia mengira madunya lah yang mengirim santen untuk dirinya Ketika Layla mempersiapkan makanan Wanita ini malah meludahinya Dan membuang makanan itu ke dalam sampah Setelah Layla pergi Seorang wanita bermimpi Melihat dirinya meninggal dunia Setelah itu ia menabrak sesosok pocong Yang ketika dilihat pocong itu adalah dirinya sendiri Wanita ini kerap mimpi buruk Semenjak terkena sihir Sementara suaminya akan pergi ke rumah seorang dukun Di tengah perjalanan ia bertemu dengan hantu busung Yang terus menghadang di depannya Meski laki-laki ini sempat ketakutan Namun ia berhasil melewati rintangan itu Dan sampailah di rumah sang dukun Laki-laki ini kemudian memberikan persaratannya Diminta oleh sang dukun Yang pertama gulungan rambut istrinya Ia dapatkan ketika istrinya Husei menyisi rambut Dan rambut itu tertinggal di sisir Sarat kedua yaitu potongan kuku Milik istrinya Yang berhasil ia dapatkan Saat merayu istrinya kala itu Ia berpura-pura baik Saat ingin membuang potongan kuku Malah ia menyimpannya Sarat ketiga yaitu kain Yang habis dipakai oleh istrinya Saat istrinya menjemur kain itu Laki-laki ini kemudian mengambilnya Lalu membawanya ke seorang dukun Ritual sihir kembali dilakukan Dengan tega laki-laki ini Mengirimkan sihir untuk istrinya sendiri Bahkan menginginkan kematiannya Agar ia bisa menguasai seluruh harta istrinya Pria ini sangat kejam Ia datang ke seorang dukun Untuk menyantet istrinya sendiri Ia menginginkan kematian istrinya Agar bisa menguasai seluruh hartanya Dukun ini mulai membaca mantra-mantra Lalu membungkus seluruh peralatan Kedalam perut seekor ayam Yang kemudian diserahkan kepada pria itu Lalu kain yang kerap dipakai oleh istrinya Kemudian diikat dengan menggunakan kain kafan Setelah itu Rukun ini juga menyuruh pria itu menanamnya Dan terakhir ada seekor katak Yang dimasukkan ke dalam sebuah toples Jika katak di dalam toples itu meninggal Maka istrinya juga akan meninggal Setelah selesai melakukan ritual itu Wanita ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya Ia mendengar bisikan aneh Lalu memeriksa di ruang tamu Mengira suaminya yang datang Tapi tiba-tiba sesosok hantu busung muncul Dan membuat sosok anak menjadi mencekam Wanita itu sangatlah ketakutan Ia tak pernah merasa seseram itu Lalu hantu busung memberikan serangan Dan wanita ini tak bisa pergi kemana-mana Ia tak pernah merasa seseram itu Lalu hantu busung memberikan serangan Dan wanita ini tak bisa pergi kemana-mana Ketika sebuah pintu terbuka Hantu busung meniupkan sesuatu ke dalam perut wanita ini Seketika wanita ini pun lemas dan tak sadarkan diri Apa yang akan terjadi? Sosok hantu meniupkan sesuatu ke dalam perut wanita ini Hingga wanita itu seketika lemas dan tak sadarkan diri Saat wanita ini tak sadarkan diri Suaminya datang Namun ia sama sekali tak panik Dan langsung menghubungi Laila Agar segera datang ke sana Laila kemudian merawat wanita ini Dan berpamitan untuk memasakkan sesuatu Saat itulah wanita ini bermimpi Ia melihat Laila menari bersama dengan sesosok hantu busung Ketika wanita ini memanggilnya Laila berkata bahwa ia ingin melihat kematiannya Seketika wanita ini terkejut Saat Laila mencekik lehernya Ia menjerit hingga terbangun dari tidur Setelah kejadian-kejadian itu Sikap wanita ini berubah Ia menjadi sangat membenci madunya Ketika Laila sedang menyiapkan makanan Ross tiba-tiba datang dan memaki-maki Laila Bahkan membuang semua makanan yang telah dipersiapkan Laila yang tak tahu apa-apa hanya diam saja Lebih parahnya lagi Ross tiba-tiba datang dan memaki-maki Laila Bahkan membuang semua makanan yang telah dipersiapkan Laila yang tak tahu apa-apa hanya diam saja Lebih parahnya lagi Ross memaksa Laila untuk memakan yang sudah jatuh ke lantai Beruntung suaminya datang dan segera melerai Laila yang sakit hati lalu pergi dari rumah Ross Perut wanita ini semakin hari semakin membesar Ia juga kerap mendengar bisikan-bisikan yang aneh Lalu beberapa katak muncul di dalam rumahnya Wanita ini selalu ketakutan Hingga suatu malam ia melihat seorang wanita Sedang makan dengan sangat rakusnya Ketika ia memanggil wanita itu Wanita itu berhenti makan dan menoleh ke arahnya Perlahan-lahan wanita itu berjalan menekati Saat ia memperlihatkan wajahnya Wajah wanita itu sama seperti dirinya Ia pun lantas menjerit ketakutan Keesokan harinya suaminya membawa seorang perawat Untuk menemannya selama sakit Sebab suaminya kerap pergi Untuk mengurus beberapa kebun Milik istrinya sendiri Seiring berjalannya waktu Ketika wanita ini sedang menyisi rambutnya Ia terkejut karena rambutnya banyak yang rontok Bahkan tiba-tiba saja wanita ini merasa Kepalanya semakin botak Tentu saja hal itu membuatnya menjadi histeris Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Sosok hantu busung mengerang di depannya Wajah hantu itu sangatlah menakutkan Ia langsung menyerang wanita ini Wanita ini berteriak kesakitan Dan perutnya semakin membesar Wanita ini terbaring lemah Dikelilingi oleh warga sekitar Layla yang saat itu datang menjenguk Malah diusir oleh wanita ini Sebab ia merasa Layla yang membuat ia seperti itu Dengan berat hati Layla meninggalkan rumah Namun ia tetap menunggu di luar Tak lama kemudian pak ustad dan istrinya datang Ia langsung membacakan doa-doa Membuat wanita ini mengerang kesakitan Tubuh wanita ini menggeliat kesakitan Lalu kemudian terpental Wanita ini tak berdaya lagi Sementara di luar suaminya baru saja datang Ia terlihat gelisah Membuat Layla kebingungan Saat diikuti laki-laki itu mengais tanah di sekitar rumah Ternyata ia mengambil benda yang telah ditanamnya Dari situlah semua orang mengetahui Bahwa pria inilah yang telah menyihir istrinya sendiri Layla yang mengetahui itu sangat marah Dan tak menyangka Tapi semua sudah terlambat Wanita ini meninggal dunia Akibat serangan santet busung katak Karena laki-laki ini tidak memberikan persaratan yang diminta oleh dukun Maka ia juga terkena serangan busung katak Seperti yang dialami istrinya Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya